Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menepati janjinya untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Juni 2024. Pantauan wartakotalife.com, Hasto dan sejumlah kuasa hukum tiba di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekira pukul 10 WIB, dengan menggunakan mobil HAC. Hasto yang mengenakan kemeja putih di balut blazer hitam dan pin logo PDIP di sebelah kiri tampak didampingi kuasa hukum seperti Ronny Talapesi hingga Patrazen. Ada pun kedatangannya untuk dilakukan pemeriksaan terkait wawancaranya di sebuah stasiun televisi yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Hasto menuturkan, dirinya datang ke Polda Metro Jaya merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang taat hukum. Ia mengatakan, dirinya akan berbicara lebih lanjut usai diperiksa penyidik Subdit Kamnek di Treskrimumpolda Metro Jaya. Hasto mengaku tak mengenal pelapor yang melaporkan dirinya. Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya membawa banyak bukti dalam pemeriksaan kali ini. Namun, tak dijelaskan apa saja bukti yang dibawa tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan PR. Saya hadir didampingi oleh penasihat hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pilih Perjuangan. Tapi juga ada penasihat hukum saya pribadi, Bung Patra Sen. Dan sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum. Karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya dalam wawancara di media TV nasional. Dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang sebenarnya saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai. Karena PD Perjuangan adalah partai yang sah menurut undang-undang. Sehingga fungsi-fungsi itu melekat dan menurut ADRT Partai juga saya jalankan untuk menyatakan hal-hal yang terkait dengan sikap politik partai. Karena itulah teman-teman pers, mohon doanya, mohon sabar. Nanti setelah saya selesai menjalani pemeriksaan, maka saya akan memberikan keterangan pers selengkap-selengkap. Mas Hasko mengetahui pelapornya, nggak mengenal? Saya tidak mengenal sama sekali, terkait dengan substansi. Nanti setelah kewajiban ini saya jalankan. Apa aja Pak? Di bawah, di bukti yang dibawah apanya Pak? Bukan saya bawa bukti banyak. Ini ada berkas, mana tadi? Ini ada berkas. Apakah mengenai keterangan pemilih juga Pak berkasnya? Luar lengkap semuanya. Karena di dalam surat panggilan ini saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung. Apa aja Pak? Bisa disebutin Pak? Bisa disebutin Pak? Bisa disebutin Pak? Apa saja Pak? Masuk Kiri Pak Lepas, lepas. Lepas, lepas. Lepas, lepas.